yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya coba lagi teman-teman lama tidak upload ya karena kehabisan materinya ya salah karena sibuk juga teman-temannya sibuk dengan pekerjaan jadi alam upload bagi teman-teman angler semuanya sama selamat jumpa selamat kembali selamat datang kembali di channel saya bah terifah indahrikun dan semoga channel ini bisa berkembang dengan besar dan semoga bermanfaat bagi kalian semua ya yang belum subrek silakan subrek teman-teman batir-batir kb pada subrek ya men ya berkah lah buat saya ya nanti akan ada unboxing unboxing lainnya dan review-review lainnya teman-teman ya seputar mancing dan seputar hobi ya ini seputar mancing hobi dan sebagainya Oke seperti itu tapi lebih banyak kepada mancing ya Oke teman-teman ini semoga bermanfaat ya di depan kalian ada sebuah leader ya sebuah leader yang harganya cukup murah ya pokoknya intinya dari 10.000-an sampai 20.000 ya 20.000-an saya review teman-teman ya cocok manakah kuat manakah ya teman-teman ya yang sudah pernah saya pakai semua jadi saya tahu karakteristiknya ya seperti apa ya dan banyak komentar-komentar teman juga pada angler yang sudah berkomentar juga dan sudah merasakan liter-liternya ya jika ada kekurangan saya mohon maaf ya teman-teman ya batir-batir kb mohon maaf ya karena ini di bulan puasa di bulan Ramadan semoga ibadah kita buasa kita diterima sebagai amal ibadah buat kita kelak nanti Allahumma amin ya di depan kalian ada sebuah leader ya dari Genji ya fluoro karbon ya ada Tiagra ya fluoro karbon dan ada XPS fluoro karbon dari penyung dan ada Force One Force T ya atau Force XPS juga ya fluoro karbon ya trabu co oke teman-teman baik untuk leader ini dia mengklaim 100% itu fluoro karbon tapi ternyata itu tidak benar sama teman-teman ya ada yang bilang karena fluoro karbon itu kan samar ya sama terhadap air ya dan terdapat karbon di dalam material senar itu ya atau lain itu ya teman-teman ya tetapi ada yang bilang dari keluaran signate ya signate ya itu ya ketika dibakar itu akan hitam itu teman-teman ya jadi itu mengandung sebuah karbon katanya seperti itu ya teman-teman kalau saya tes itu menggunakan air langsung teman-teman ya karena apa kita melihat fakta ya teman-teman ya fakta kita lihat langsung di dalam apa ya di dalam air langsung lah praktek langsung seperti itu lah ya di dalam air samar teman-teman napura gitu loh samar beneran atau tidak gitu loh ya seperti itu kalau ketika kita bakar saja itu hitam plastik pun dibakar juga akan hitam ya seperti itu ya plastik apapun ya itu dibakar juga akan hitam itu belum tentulah teman-teman ya semua itu ada benernya ada tidaknya lah ya yang lebih baik kita praktekan langsung saja tapi itu enggak penting teman-teman kalau rezeki itu ya rezeki ikan kalau kita mau dapat ikan besar walaupun itu leader nya bagus leader nya jelek kita dapat mau dapat rezeki itu tetap kita mau dapat rezeki seperti itu ya bukan masalah kita speak apa birantinya bagus atau yang birantinya jelek tapi kalau rezekinya memang boncos hari itu memang boncos teman-teman seperti itu ya oke itu sekilas info teman-teman ya bukan saya menggurui atau apalah sebagainya tapi saya cuma berdasarkan komentar komentar teman-teman semua yang bermanfaatnya kita ambil yang tidak baiknya kita singkirkan seperti itu ya oke berdasarkan berdasarkan yang setelah saya pakai untuk kekuatannya teman-teman ya disini saya untuk kekuatannya kita lihat saja misalkan ini 30 lb semua ya teman-teman ya kekuatannya 30 lb semua ya kalau disini beda-beda karena saya ngambilnya acak saja langsung lah karena ini juga udah sore juga ya 30 lb semua yang berdasarkan komentar dan berdasarkan saya yang sudah pakai ya untuk pertama kali kita review dari yang paling apa ya paling nomor 4 lah ini kan ada 4 ya yang nomor 4 terkuat ya adalah tiagra teman-temannya tiagra ini menurut juga komentar yang lain juga setelah beberapa kali pemakaian itu akan cepat putus teman-teman ya karena ini agak rapuh ya agak rapuh memang tapi untuk beberapa kali teman-teman ya bukan sekali itu langsung rapuh tidak ya karena kebanyakan ini digunakan untuk lain untuk spool ya untuk menggulung bukan untuk leader ya teman-teman ya jadi mudah rapuh ya kalau untuk super tiagra itu ada di posisi 4 oke itu saja ya kalau ini 30 lb semua ya teman-teman ya nah untuk yang kedua adalah ini xps penyu teman-teman ya xps penyu itu agak rapuh juga teman-teman tapi ini nomor 3 ya dari dirimbang tiagra ya karena saya sudah buktikan ini untuk angkat ikan sekitar saya pakai sis 0,28 ya itu sekitar berapa berarti ya 0,28 itu berapa kilo lah kita sekitar itu berapa lb lah ya sekitar 15 lb mungkin atau ya kalau gak salah sekitar itu ya 0,28 untuk ikan setengah kilo itu masih kuat teman-teman ya ini sudah saya buktikan untuk apa tarik-tarikan ketika kecemantel atau nyangkut itu juga masih kuat teman-teman ini jadi urutan ke 3 ya oke lanjut urutan yang kedua adalah ini ya xps peluru karbon to forge ini termasuk bagus teman-teman ya karena saya sudah pernah gunakan untuk memancing baramundi ya baramundi itu cukup kuat ya tidak putus ya tidak putus dan itu apa ya cuma rantas doang teman-teman ya karena giginya ya giginya agak seperti itulah ya agak tajam tajam sedikit ya karena baramundi juga berurutannya juga sangat kuat ya nah ini dia urutan kedua ya teman-teman ya untuk harganya ini juga cukup murah ya sekitar 20an ya ya mungkin di apa di toko kalian lebih murah atau di toko pancing yang terdekat lebih mahal karena beda tempat beda harga seperti itu ya dia itu mengklaim semua full of carbon tapi ya seperti itulah kalau saya enggak masalah ya yang pertama adalah genji dan yang terakhir adalah genji yang paling kuat adalah genji ya karena ini saya juga sudah gunakan untuk baramundi ikan kakak merah ya atau abangan atau mangrove jack ya itu kuat juga teman-teman ya dan ya kalau ini ini tidak mudah keriting teman-teman ya kalau yang mudah keriting ini agak ini ini agak mudah keriting ya kalau ini lumayan tidak ya teman-teman karena saya sudah gunakan di air laut di air lepas laut itu tidak mudah keriting juga ya untuk yang ini juga tidak mudah keriting karena keriting keritingan itu tergantung size sebenarnya teman-teman ya ketika size kecil dia itu karena ombak arusnya besar juga akan cepat keriting walaupun merek apapun lah ya teman-teman ya oke ini juga termasuk terbagus untuk nomor satu yang saya punya sebenarnya ada lagi ya tapi buat untuk video selanjutnya teman-teman saya tidak gunakan karena ya itulah ya kesibukan menguras waktu jadi saya jarang upload seperti itu ya oke bagi teman-teman ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar teman-teman ya semoga bermanfaat ya teman-temannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih